Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Rohku Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak Putra Rohku Terima kasih Kita memuji kami dari awal lagi Semua boleh dengan sikap berdoa Kita mau fokus kepada Tuhan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Di hari yang indah ini Engkau boleh Membangun kami dari tidur kami semalam Engkau boleh mempersiapkan kami Untuk mengikuti sekolah minggu ini Tuhan Di tengah Keadaan yang seperti ini Tuhan Kau masih mengizinkan kami Untuk bersekutu bersama engkau Beribadah bersama engkau Memuji dan memuliakan namamu Kami yakin dan percaya Tuhan Keadaan seperti ini akan segera berlalu Akan ada pelangi setelah badai Tuhan Kami yakin dan percaya itu semua Hanya kami menunggu waktu Tuhan yang tepat Untuk menyatakan kasih setiamu Dan kau berkati Tuhan Sekolah minggu ini Supaya dapat berjalan dengan baik dari awal ini Kau Tuhan nanti hingga akhir nanti Tuhan kau boleh menyertai kami Kau boleh memberikan kami Kasih yang indah Kasih yang baru setiap harinya Tuhan Terima kasih Mengberkati kami yang ada disini Mengberkati kami semua yang ada di rumah Tuhan Untuk selalu berserah kepada engkau Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami percaya Dan kami selahkan doa ini Amin Iya Sudah hampir menjelang Pasca Bagaimana nanti Kita akan mempersiapkan Di hari Pasca Tunggu saja Kejutan dari Komisi Anak Atau Komis Kusulah Minggu Tunggu informasi Tunggu informasi dari guru-guru Sekolah Minggu kalian masing-masing Buang ke laut Yesus angkat beban ku dan buang ke laut Biur Biur Buang ke laut Biur Buang ke laut Biur Buang ke laut Aku bahagia 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 Aku bahagia 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 Siapa hari ini yang tidak berbahagia? Ayo ngaku Ya Ya Walaupun keadaan masih seperti ini Walaupun kita mungkin sedang ada masalah Ya kan Banyak tugas Banyak PR Mungkin yang sudah kelas 3 Sudah mau ujian Nah Tapi kita harus terus bahagia Karena Tuhan Yesus mengangkat Beban kita Ya Sudah siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Siap dong harusnya Siap, 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 siap Ya Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama Dengan teman kita Ya Siapa nanti? Ya Pasti kalian sudah pernah melihatnya Karena Teman kita ini juga sering untuk Berbagi kisah Berbagi cerita Di acara sekolah minggu online Kikacin dan Okusuman Selembang kita belajar firman Tuhan Kita mau berdoa Terlebih dahulu Kak Yordan hantarkan Di patangan Tutup mata Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk penyertaan-Mu Kami boleh Kembali belajar Tentang kebenaran firman-Mu Enggak berkati Hati kami Telinga kami Dan pikiran kami Untuk fokus kepada-Mu Tuhan Supaya apa yang Keluar dari mulut hamba-Mu Nanti Sesuaikan Gendak-Mu saja Dan kami Boleh belajar Tentang arti Kasih Yang sesungguhnya Dari engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan Pembelajaran Firman-Mu kali ini Haleluya Amin Sekarang kita sambut Tito Shalom teman-teman Ada yang sudah kenal saya belum? Ini yang belum kenal Perkenalkan Nama saya Tito Dan hari ini Saya akan membaharkan firman ya Apakah kalian sudah siap? Kurang keras nih Lebih keras lagi dong Apakah kalian sudah siap? Nah Begitu dong Kalian itu Harus siap Harus semangat Untuk menarikan firman Tuhan Nah Disini Saya akan membahas Tentang Iri hati Ada dua sifat iri hati Yang satu sifat baik Satu Sifat buruk Nah Yang mana nih yang aku ceritain? Baik atau buruk dulu? Yang buruk dulu ya Di suatu kota Ada anak kembar Tono dan Tony Mereka Mereka pada usia Empat belas tahun Sudah hobi menggambar Ayo Siapa disini yang hobi menggambar? Dan setelah dua bulan Gambar Tony Berkembang pesat Hampir seperti pelukis terkenal Tono menjadi iri pada Tony Dan berkat Kehebatan Tony Dia Diajukan lomba Ke Tingkat kecamatan Kota Provinsi Dan nasional Ayah dan ibunya Tono dan Tony Sangat bangga Kepada Tony Dia bersyukur Terima kasih Tuhan Karena engkau Sudah membingingi Anakku sejauh ini Supaya menang Di lomba menggambar ini Tony pun juga merasa bangga Setelah kesuksesannya Hanya kesuksesannya itu Dia merasa sombong Pada Tony He Gue gak mau menggambar lagi bersamamu Gambarnya jelek Kaya seperti aku Tony yang mendengar itu Semakin iri padanya Pada suatu malam Tony Berniat untuk mencelakai saudaranya sendiri Selakai apanya Tangannya Agar dia tidak bisa menggambar lagi Agar tidak ada yang membuat iri lagi Nah Itu tadi Sifat buruk dari Iri hati Sudah penasaran Dengan sifat baiknya? Oke Saya ceritakan sifat baiknya ya Dimulai dari mana nih? Hmm Dari lomba tadi ya Dia menjuarai lomba Nomor 1 Di tingkat kecamatan Kota Dan Eh Dia menjuarai tingkat 1 Di kecamatan Kota Provinsi Dan apa tadi? Ayo Yang masih inget? Ya Nasional Ayah dan ibunya Tony sangat bangga Mereka bersyukur atas Tuhan Karena anaknya sudah dimenangkan lomba Tapi Sifat Tono Merasa iri dan degi kepadanya Huf Kenapa sih? Tono gambarnya bisa sebagus itu Dan aku Gambar ku masih jelek-jelek aja Kira-kira Apa ya? Karena Tono Di waktu itu Dia tidak berniat Dia selalu meremehkan Pasti gambar ku lebih bagus nantinya Dan dia ditinggal untuk apa saja Yang membuatnya senang Tapi apa hasilnya? Dia malah membuat rugi dirinya sendiri Tetapi Pikiran Tono itu Dia tidak membenci Tony Dia malah semangat Tidak, aku tidak boleh mencelakanya Aku harus lebih semangat Aku harus bisa mengejarnya Aku akan berlatih terus Supaya gambar ku Bisa seperti Tony Malah sepertinya Aku bisa melampauinya Tony tadi malah apa? Bersantai-santai Fuh Tono pasti tidak akan mampu Melampaui gambar ku yang sebagus ini Tono pun Setelah berapa bulan Gambarnya berkembang besar juga Malah melebihi Tony Nah, begitu ya teman-teman Kalian Kalau iri pada seseorang Walaupun iri banget Kalian jangan mencelakainya Malah kalian harus bisa mengejarnya dong Kalau Mengejar gimana? Apakah kalian harus mengejarnya untuk menangkapnya? Bukan seperti itu Yang maksud saya mengejar itu Seperti ini Seperti Tono tadi Dia mengejar si Tony dengan berlatih Untuk bisa menjadi seperti dirinya Untuk bisa Menggambar sepertinya Bahkan lebih bagus lagi Kalau kalian iri pada teman kalian Kalian harus berusaha Jangan mengeluh Jangan mencelakainya Semangat untuk mengejarnya Terima kasih ya teman-teman Itu saja cerita dariku Dadah Nah, bagaimana Cerita yang diceritakan oleh Tito tadi Tentang iri hati Kita harus sama-sama belajar Agar tidak mudah iri hati Ya itu saja adik-adik Perjumpaan kita hari ini Walaupun singkat tidak apa-apa Cukup untuk mengobati kerinduan kita Bersama-sama bersekolah minggu Ya kan? Nah, untuk mengakhirinya Kita akan pujikan Biarpun gunung-gunung beranjak Semua boleh pakai gaya ya Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tapi kasih setiamu Tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tapi kasih setiamu Tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan bergoyang Demikianlah firman Tuhan Yang mengasihiku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tapi kasih setiamu Tapi kasih setiamu Tak akan beranjak dariku Biarpun gunung-gunung beranjak Dan bukit-bukit bergoyang Tapi kasih setiamu Tapi kasih setiamu Tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah Firman Tuhan Yang mengasihiku Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Tak akan beranjak Tak akan bergoyang Demikianlah Firman Tuhan Yang mengasihiku Dadah semua